600 anggota baru FFDTL belum memiliki seragam Kepala Staff Angkatan Bersenjata Mayor Jendral FFDTL Mayor Jendral Valorate Laik menjelaskan Tim juri belum mengumumkan hasil perekrutan anggota baru FFDTL karena institusi pertahanan belum memiliki seragam Pada 2020 lalu, Kementerian Pertahanan sudah memesan seragam dan amunisi dari Filipina Namun sulit didatangkan ke Timur Leste akibat pandemi global COVID-19 Belum lama ini, 600 calon anggota FFDTL yang sudah lolos pada tahap tes fisik dan kesehatan dari total 2.400 orang Terima kasih telah menonton!